Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas jenis transistor berdasarkan fungsi Jenis transistor berdasarkan fungsinya Yang pertama ada Small Signal Transistor Ada Small Switching Transistor Ada Power Transistor Ada High Frequency Transistor Dan ada Photo Transistor Yang pertama akan kita bahas transistor sinyal kecil atau Small Signal Transistor Transistor jenis ini merupakan transistor universal yang memiliki spesifikasi arus kolektor antara 80 mA hingga 600 mA Dan penguatan AFP nya antara 10 hingga 500 mA Transistor sinyal kecil digunakan pada rangkaian elektronika hanya untuk menguatkan sinyal kecil Tidak jarang transistor jenis ini juga dipergunakan sebagai saklar Meskipun transistor ini termasuk ke dalam jenis transistor kecil Namun biasanya efisiensi yang dihasilkan lebih baik Namun itu juga tergantung konstruksi rangkaian elektronika yang dipergunakan Transistor jenis ini mampu bekerja pada frekuensi maksimal hingga 300 MHz Berikut adalah gambar Small Signal Transistor Yang kedua adalah transistor saklar arus kecil atau Small Freaking Transistor Transistor saklar arus kecil memiliki spesifikasi kurang lebih mirip dengan transistor sinyal kecil jika dilihat melalui dataship transistor Transistor saklar arus kecil biasanya memiliki kecepatan perpindahan arus yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan transistor universal Oleh karena itu transistor jenis ini sangat baik digunakan untuk menjalankan kesaklaran elektronik Nilai penguatan HFE pada jenis Small Switching Transistor antara 10 hingga 200 MHz Dengan arus kolektor maksimum 1000 MHz Meskipun transistor jenis ini dapat juga dipakai sebagai penguat Mengingat nilai penguatan arusnya yang kecil hingga hanya 200 MHz saja Namun dengan dibuat rangkaian penguatan secara bertingkat Tentu nilai penguatannya juga akan bertambah Berikut adalah gambar Small Switching Transistor Yang ketiga adalah Transistor Daya Tinggi atau Power Transistor Transistor Daya Tinggi merupakan jenis transistor yang cocok untuk penguat daya Baik penguat arus ataupun penguat tegangan Pada umumnya transistor daya tinggi dibuat dengan kemasan logam Atau terdapat lempengan logam di belakangnya Untuk ditempelkan pada pendingin aluminium Hal ini karena transistor daya tinggi dapat bekerja dengan arus yang tinggi Sehingga akan menghasilkan panas tertentu pada saat bekerja Transistor Power umumnya memiliki penguatan daya antara 10 Watt hingga 300 Watt Dengan frekuensi hingga 100 MHz Namun ada juga transistor daya tinggi khusus untuk menguatkan frekuensi tinggi Hingga mencapai 350 MHz Sedangkan arus kolektor maksimum yang dapat diserap antara 1 A hingga 100 A Tergantung jenis dan tipe transistor daya tinggi yang digunakan Jenis transistor power bisa juga NVN atau PNP atau kombinasi keduanya Atau transistor Darlington Berikut adalah gambar power transistor Yang keempat adalah transistor frekuensi tinggi Atau high frequency transistor Transistor jenis ini khusus diperuntukkan untuk bekerja pada rangkaian frekuensi tinggi Selain itu juga biasanya memiliki tingkat pencaklaran yang tinggi Kegunaan high frequency transistor antara lain adalah untuk penggunaan rangkaian radio Televisi dan smartphone Misalnya untuk penguat high frequency UHF Atau very high frequency atau VHF Atau UHF ultra high frequency Dan MA TV atau master antenna TV Dan pembangkit frekuensi atau oscillator Transistor jenis ini lagi memiliki arus maksimum antara 10 hingga 600 mA untuk penguatan kecil Dengan frekuensi maksimum hingga 2000 MHz Berikut adalah gambar high frequency transistor Yang kelima ada transistor foto Transistor foto merupakan jenis transistor yang pekat terhadap cahaya Secara bentuk fisik, transistor foto tidak jauh berbeda dengan bentuk transistor pada umumnya Namun pada bagian tengah atau pinggirannya terdapat kaca yang dapat dilalui oleh cahaya Transistor foto memiliki dua kaki saja yaitu kolektor dan emitor Sedangkan bagian basisnya akan dimasuki oleh cahaya Ketika permukaan yang dapat dilalui oleh cahaya ini gelap Maka transistor adalah cut off Atau tidak ada aluran arus dari kolektor terhadap emitor Sedangkan ketika permukaan dilalui cahaya Maka arus dapat mengalir dari kolektor ke bagian emitor Karakteristik unik ini menjadikan transistor foto seakan-akan menjadi transistor bipolar Atau transistor efek medan Karena memiliki tingkat cut off yang tinggi pada saat tidak dilalui cahaya Dan tidak memerlukan tegangan bias Berikut adalah simbol foto transistor Berikut adalah gambar foto transistor Masih banyak lagi jenis transistor lainnya Semoga kita bisa membahasnya di video yang lain Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih